ada beberapa hal yang perlu diatur di emulator PPSSPP supaya berjalan dengan maksimal ya teman-teman itu diantaranya satu pengaturan grafis, dua pengaturan kontrol, ketiga suara, keempat koneksi sistem kemudian yang keenam terakhir itu alat ya teman-teman itu diantara poin tersebut memiliki pengaturan beda-beda ya teman-teman jadi simak video kali ini jangan sampai di skip ya teman-teman Halo teman-teman balik lagi bersama saya Bang Risman di video kali ini Bang Risman akan memberikan informasi tentang cara setting PPSSPP agar tidak lag tidak patah-patah suara jenis dan gambarnya jenis ya teman-teman tentunya yang nanti bisa kalian mainkan dengan enjoy tanpa adanya for check loss maupun black screen ya nah teman-teman oke tanpa bahasa pasik kita langsung saja ke menu pengaturannya oke gimana kita ke sistem terlebih dahulu ya teman-teman di sistem kita langsung scroll ke bawah cari yang atur ulang pengaturan PPSSPP ke awal kalian pencet semua klik semua terus pencet Oke jika sudah kalian ke atas ubah bahasa menjadi bahasa Indonesia usahakan dari bahasa kita samain dengan ini ya teman-teman set yang kali ini Oke selanjutnya kita Scroll ke bawah untuk ke bagian emulasi untuk memori cepat tidak stabilnya kita jangan dicentang kenapa Bang jangan dicentang supaya tidak ada yang terjadi yang namanya for check loss maupun black screen ya teman-teman biasanya kalau yang memori cepat tidak stabilnya dicentang biasanya akan mengalami itu ya teman-teman terus selanjutnya abaikan akses memori yang buruk kita centang untuk metode perwaktunya kita gunakan yang inang berkutu tapi lebih cepat ya teman-teman selanjutnya paksa sinkronasi perwaktunya tanya kita biarin saja untuk perwaktu CPU PSP yang diritiru kita otomatis saja untuk putar ulang frekuensi foto kita matiin ya teman-teman kita pojokin ke kiri atau gasa ke kiri kita pencet Oke selanjutnya jika sudah kalian menuju ke grafis di menu grafis ada penyangga grafisnya kita gunakan Open GL saja teman-teman atau teman-teman bisa lihat video kali ini yang di atas selanjutnya resolusi pelukisannya kita gunakan 4x PSP 1080p karena bisa membuat gambar game kalian jernih ya teman-teman Oke selanjutnya resolusi tampilannya kita gunakan yang resolusi aja asli ya teman-teman untuk layar penuh kita centang supaya main game di layar penuh untuk penyesuaian tata letak tampilannya kita kebagian perengkangannya kita dicentang untuk integral scale factor nya bareng saja abaikan pandangan kamera saat sedang fokus kita centang rotasinya kita lock landscape ya teman-teman untuk selanjutnya pemfilteran pon skalanya kita gunakan linear untuk pemrosesan shader nya kita gunakan yang warna natural tidak kabur ya teman-teman dia kabur ke mantan teman-teman hehehe kita kembali selanjutnya kita kembali ke lewati laju bengkanya kita gunakan yang tiga saja teman-teman untuk jenis lewati laju bengkanya kita gunakan pesan OVPS ya teman-teman untuk kelewati laju bengkanya secara otomatisnya kita jangan dicentang untuk kecepatan atif alternatifnya kita gunakan yang 500 saja teman-teman untuk kecepatan alternatif duanya samain saja 500 untuk lewati efek pesnya enggak tata sangga lebih cepat kita biarin saja disable kali kliknya biarin saja skip GPU red bugnya kita node foul ya teman-teman selanjutnya perlambatan penebelokan tekstur ada kalanya mempercepat kita biarin saja kualitas kurvanya kita gunakan yang kualitas kurva rendah ya teman-teman supaya lancar Oke selanjutnya perintah grafis penjengah kita hingga 2 transformasi perangkat kerasnya kita centang pengkulitan perangkat lunaknya kita centang jenis skala atasnya kita XBRZ ya teman-teman jangan yang lain tingkat skala atasnya kita matiin saja teman-teman enggak enggak oh maaf bosku maaf bosku agak kletletot hahaha hahaha deposterisasi nya kita dicentang ya teman-teman untuk memperbaiki gangguan pita visual yang pada tektur yang ditingkatkan untuk pemfilteran anisotropic nya kita gunakan yang 16 kali ini filter teksturnya kita gunakan otomatis kualitas maksimum ya teman-teman smart2d nya kita bisa diaktifin aktifkan Cardboard VR nya kita biarin saja untuk kamera perangkatnya kita null byte kamera untuk resolusi efek lebih rendahnya kita gunakan yang agresif ya teman-teman tampilkan penghitung VPS bisa diaktifkan maupun tidak tapi saya tidak diaktifkan kenapa karena nanti mengganggu dari gamenya teman-teman untuk South Speed nya kita biarin saja the book of file nya kita off-in saja teman-teman selanjutnya kita ke menu suara di menu suara aktifkan suara kita jelas aktifkan suara untuk volume global nya kita gunakan yang volume global 7 saja ya teman-teman oke kecepatan volume alternatif nya kita gunakan volume global ini caranya kita mentokin geser ke kiri terus gunakan volume global pencet oke ya teman-teman volume gamenya kita 10 saja achievement sound volume nya kita gunakan 5 saja teman-teman untuk selanjutnya penyangga bluetooth nya ada kalanya lambat kita jangan diaktifkan ya teman-teman cuma nanti penyangga bluetooth nya lambat karena nanti misal teman-teman kalau pakai speaker bluetooth maupun handset bluetooth teman-teman suara gamenya akan terjadi lambat atau lag sedikit ya teman-teman jadi saran saya jangan diaktifkan oke oke koneksi nya kita biarkan saja oke seperti ini selanjutnya ke menu sistem ya teman-teman kita ke bagian mana ini teman-teman ini ini untuk model PSP nya kita gunakan yang PSP 2000 P3000 selanjutnya kita ke alat di bagian alat kita langsung alat pengembang simpan tekstur baru kita biarin saja ganti teksturnya kita dicentang untuk inti CPU nya ya teman-teman ini sudah direkomendasikan dari emulator PSP PSP nya kita menggunakan dihinkat jid ya jangan yang lain kalau ada sesuatu yang lain itu saya nggak tanggung jawab oke teman-teman oke tampilan penuh pengembang kita biarin saja buang ebot pin yang dideskripsikan pengaktifan ulang permainan ya teman-teman debuk file lainnya kita biarin saja hidupkan pencatatan awal kutu nya kita jangan dicentang ya teman-teman kanal pencatatan kita biarin saja ini sesuai dari emulator nya untuk aktifkan solusi masalah driver kita dicentang untuk tes pembuangan laju pingganya biarin saja tes larisan itu bisa diuji isinkan awal kutu jahat jahat kita biarin saja tampilan obrolan di layak kita centang ya teman-teman frame rate mode nya kita gunakan default saja ya teman-teman oke selanjutnya kita menuju kembali di kembali langsung menuju ke sistem ini selanjutnya kita scroll ke bawah untuk hidupkan pelaporan ke pelayanan kecocokannya kita dicentang ya teman-teman oke selanjutnya kita kembali kita ke menuju game ya teman-teman oke teman-teman saya merahkomendasikan beberapa game dari beberapa game ya teman-teman itu videonya ada di atas ya teman-teman tapi kemarin ada yang berkomendasikan seperti ini teman-teman dari Bang Wijayanto 2100 oke terima kasih Bang Wijayanto kita langsung gas ini baik komentar bang coba game Call of Duty road to victory bang dikasih cheat selalu macet atau layar crash ya ini teman-teman chatnya chat apa ini chat cheat atau gimana enggak boleh teman-teman itu enggak baik buat kesehatan ya teman-teman oke emang apa sih enggak boleh sombong amat kita langsung gas kan ke game nya Call of Duty road to victory ya teman-teman oke ini Call of Duty road to victory ya teman-teman kita start saja kita coba ini kita crashin sedikit ya teman-teman supaya tidak jadi naik oke nah teman-teman dari ini layarnya pun sudah jelas ya ini layarnya jernih suaranya pun jernih dan gerakannya pun tidak patah-patah apabila digame itu kita pasti yakin ya 100% settingan ini berhasil kita langsung gas kan oke kita ke green misal anas ya misal masuk oke tegaskan saja enggak apa-apa bosku kita kembali oke oke tegaskan no teman-teman 19 dari suaranya pun tidak terjadi teman-teman nih kita langsung start saja tegas oke kita langsung menuju ke gamenya ya teman-teman ini teman-teman tunggu teman operasi avalanche oke kita coba kita coba ini teman-teman suara mobilnya tidak terjadi wow ini gambarnya jelas ini teman-teman ini teman-teman teman-teman ini gerakannya tidak patah-patah teman-teman kita harus settingan ini harus dicoba ini teman-teman berhasil ini teman-teman ini teman-teman tidak terjadi lag apapun itu ya teman-teman kita coba teman-teman coba kita menebak oke kita coba bosku oke ngomong apa lu ngomong apa lu ngomong apa lu tidak teman-teman kita coba langsung pancet untuk teman-teman tuh suara tembakannya jelas 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 walину lah typet kes teman-teman ini setingan ini sangat berhasil teman-teman ini nope 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 luck kan temannya pun lihat pun enak ini teman-teman ini coba ya nah teman-teman tidak terjadi lagu teman-teman ha ha teman-teman no 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 Oh itu kan Jadi settingan kali ini Sangat berhasil Silahkan dicoba Semoga berfaat Akhir kata Bila hitam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax